Oke guys, sesuai request-an ya dari teman-teman subscriber, kita coba tes MotoGP 2022 ya, dan untuk settingannya nanti saya akan coba perlihatkan teman-teman, disini saya sudah masuk di dalam gamenya, ini saya coba tes di Poco F3, Snapdragon 870 dengan RAM 6GB cuy, oke, langsung aja disini kita mulai, Ini lancar 30fps cuy, dan memang sih ini lebih ringan dibanding MotoGP 2023 ya, tuh lihat, mantep, oke guys ya, MotoGP 2022 nih, grafiknya juga gak kalah beda, eh gak kalah beda jauh nih ya, Ini juga bagus grafiknya cuy, wuh, lancar 30fps, cuman memang, ah jatuh, cuman memang kontrolnya disini agak susah ya, lebih mudah MotoGP 2023 cuy, untuk kontrol motornya, ya, Kalau di MotoGP 2023 itu seperti kayak apa ya, kayak ada asisnya gitu, kayak ada autopilot, gitu teman-teman ya, kayak ada autopilot, kalau ini memang benar-benar manual cuy, aduh jatuh lagi tuh, ya, ini seru ya, mantep nih, Ini saya coba perlihatkan untuk settingannya ya, kita coba mainin dulu nih, alah jatuh lagi, kayaknya ini kalau kita coba record layar kuat kayaknya nih, kita coba ya, record layar ya, Kita coba record layar, oke, langsung saja kita start record, oke, nah dia masih di 30fps, kita coba record layar selama 2 menit deh, kita sambil coba nih, mainin, oke masih 30fps ya, masih lancar stabil disini guys, Susah, sumpah ini kontrolnya, Kalau udah belok-belok dia, Ah, jatuh pasti ini, mah, Asam, asam, Oke, ya, Ini lancar nih, Ah, tidak jatuh lagi guys, Sumpah ini, Susah banget, Ada kontrol lain gak ini, selain kamera gitu, Star, watch yang kamera ini guys, Oh, ini disini kamera nih, Pakai selek ya, Nah, ini kita bisa di ini ya, Kayak bener-bener kita yang nyetir, Susah, Wih gitu mah, Wih, Miring, 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 Jatuh, Sumpah, Susah, Oh, ini di helm ya, Ini kayak, Kayak di helmnya nih, Kayak di helm nih, Oke, 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 Ini kayak, kayak di helm, Kayak kita sendiri yang lagi nyetir, Wih, Mantap ya, Oh, Wuhu, Keren, Coba ini kontrolnya kayak, MotoGP 2023 ya, Enak nih, Lancar ya cuy, 30 fps stabil dia, Oke, ini kayaknya udah 2 menitan teman-teman, Untuk record layarnya, Dan ini masih stabil, Oke, selesai udah, Nah, Oke, langsung aja disini, Kita coba lihat, Settingannya teman-teman ya, Oke, ini kita keluar aja dulu ya, Bentar-bentar, Ini kita, Apa nih, Oh, ini auto breaknya on, Oke, Restart tutorial, No, Udah lah, Yuk teman-teman ya, Ini pokoknya asik nih, Untuk MotoGP 2022, Ini kita stop dulu, Oke, Untuk record layarnya, Kita exit ya, Nah, disini teman-teman, Saya coba perlihatkan, Untuk settingannya, Nah, untuk di bagian setting, Disini saya, Di bagian grafik ya, Ini normal, Untuk akurasi levelnya, Resolusinya di 1 kali, Kemudian disini, Untuk pcsnya on, Yang lainnya, Sama seperti ini cuy, Nah, kemudian untuk grafiknya, Sorry, Kemudian untuk di, GPU driver, Nah, disini saya menggunakan ini cuy, CPU drivernya, Agresif mode, Plus beta vulkan, Nah, saya gunakan yang ini, Untuk, GPU drivernya, Dan tadi grafiknya seperti itu cuy, Untuk MotoGP 22 ini, Ini mantep, Ini keren banget sih, Seriusan ya, Teman-teman nanti bisa coba aja, Ikuti untuk settingannya, Dan download gamenya, Nanti teman-teman, Atau beli nanti bisa ya, Gampang lah untuk gamenya mah, Yang penting settingannya dulu nih, Bagus ya, Percuma nanti teman-teman beli gamenya, Tapi pas dipakai, Nggak jalan, Atau grafiknya crash, Gitu ya, Oke, Jadi itu teman-teman, Untuk tes MotoGP 2022, Sesuai request-an teman-teman, Subscriber nih, Dan ini memang worth it sih, Lebih ringan, Dibanding MotoGP 2023, Oke, Itu aja, Dan sampai ketemu lagi, Di video saya selanjutnya, Oke, Sebelumnya sih, Di Aiku Z7 5G, Itu mainin MotoGP 2023, Itu lancar dan stabil, Itu keren banget sih, Asli,